Intro Sosok bernama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab di Sapa Caimin ini pasti sudah tak asing lagi bagi publik tanah air Di usianya yang terbilang muda Caimin memiliki karir politik yang gemilang Anak empat dari enam bersaudara pasangan suami istri Muhammad Iskandar dan Muhassanah ini menapaki masa sekolah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Mambaulma Arif Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang Madrasah Aliyah Negeri Satu Yogyakarta hingga kuliah divisi UGM dan Universitas Indonesia Dalam merintis karir mantan santri kelahiran Jombang Jawa Timur 24 September 1966 yang pernah berseteru dengan Sang Paman Gus Dur ini dulunya merupakan aktivis mahasiswa Caimin juga aktif sebagai ketua umum PB PMII yang membawanya kepada politik praktis sebagai Sekjen PKB Ia pernah juga menjabat anggota DPR RI tiga periode sejak 1999 sampai 2004 2004 sampai 2009 dan 2014 sampai 2019 Suami dari Rustini Murtado yang dinikahinya tahun 1997 ini juga pernah dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemerintahan SBY Budiono periode tahun 2009-2014 Kini, bapak tiga orang anak ini kembali menduduki kursi ketua umum PKB sampai tahun 2019 yang dianggapnya hanya sebagai hobi Selamat malam Anda pasti sudah tahu ini satu jam ke depan kita akan mengulik-mulik profil dari seorang ketua umum PKB Pak Mohaimin Iskandar Assalamualaikum Apa kabar? Saya panggilnya Caimin aja ya Kayaknya ceria betul ya Tapi emang Caimin ini selalu kelihatan senyum gigi selalu gak pernah sedih Karena kalau gak senyum wajahnya kelihatan tua Wah penting itu Boleh diperkenalkan Ca siapa aja rombongannya yang dibawa nih Ini berkah ada grup-grup messenger ini Jadi siapa yang bisa datang Alhamdulillah Pak Muhammad Nasir Profesor Muhammad Nasir mendikti ini Terima kasih Si Pak Nasir bisa hadir Pak Marwan Ja'far ini Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Kemudian Pak Hanif Dahiri Terima kasih juga datang Dari Menteri Ketenagakerjaan Siap Ini ada sekjen PBNU ini Pak Faisal Juga sekjen PKB Pak Karding Oke Pak Menpora mana? Dia gak tau kok gak muncul Bukan karena ada isu more safor ya? Enggak 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 Mungkin lagi di luar kota Oke yang di depan yang di belakang Mau diperkenalkan juga gak? Boleh yang tercinta istri saya Rustin Invertator Ini luar biasa rombongannya Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir Ini meramaikan satu jam lebih dekat bersama Cak Imin Kita lihat dulu ada artikel yang pertama ini dikonfirmasi ke Cak Imin Cak Imin titik 2 Baru kali ini sesama menteri saling serang Nah loh ini 5 Januari 2016 Baru-baru ini Iya Masih ingat? Iya masih Jadi Mementariam Memang begini Pada hari-hari itu Ada yang mau ngepret sama sesama menteri Ada yang menilai sesama menteri yang seharusnya tertutup dan seterusnya Makanya saya kritik baru dalam seluruh apat politik nasional baru kali ini sesama menteri saling membuka keadaannya Jaman Cak Imin menteri gak ada? Jaman Pak Arto juga belum ada Belum ada Melihat fenomena itu berarti gimana tuh Cak Imin? Ya tentu harusnya saling menahan diri Kalau ada yang saling menilai tertutup supaya performance kabinet itu kompak solid kemudian tidak menjadi saling berkompetisi sesama kabinet Itu butuh dua hal ya yang pertama solidarity diantara anggota kabinet Yang kedua ya harus ada koordinasi antar menko ya yang menggerak Kalau melihat yang begini pada saat itu jaman Cak Imin menteri memang saling kritik ada? Oh pasti setiap rapat Tapi tidak keluar ke publik? Tidak boleh memang ada kode etiknya supaya tidak boleh sesama menteri menyerang di publik harus diselesaikan di kerapat koordinasi Menilai penilaian dilakukan oleh menpan juga ada? Ada sama Tapi tidak keluar ke publik juga Malah kita setiap saat di SMS dengan penilaian itu Setiap saat itu Oke oke berarti yang sekarang betul-betul extraordinary? Iya termasuk aneh lah Keluar juga tuh kata aneh Kita lihat artikel yang kedua Itu cuma ini yang paling matal itu ya ini Terima kasih telah menonton!